Terlihat miris sekali di mana wisata pantai Pantai Bletok adalah wisata utama yang direncanakan serta dibangun oleh almarhum Bupati Situbondo H. Dadang Wiggyarto SH, wisata yang satu ini tepatnya berada di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, memiliki tempat yang strategis dengan keindahan pantainya. Namun wisata ini seakan dianaktirikan karena dengan banyaknya wisata-wisata yang dibangun di Kabupaten Situbondo seakan membuat wisata pantai bletok ini terabaikan. Sehingga banyak sekali program almarhum Bupati Situbondo H. Dadang Wiggyarto belum terlaksana, ditambah rusaknya penahan ombak yang membuat rusak dan hancurnya perahu nelayan. Wisata ini adalah wisata pertama yang dibangun oleh almarhum Bupati Situbondo. Wisata ini butuh sentuhan pemerintah. Namun sayang beliau sudah lebih dulu tiada, kami pihak Pemdes Bletok berharap ada sentuhan kembali dari Pemkak Situbondo untuk membangun wisata daerah kami. Lebih baik dan indah lagi, Bujar Ahmad Bajuri Soleh Kepala Desa Bletok. Senin, tanggal 25 Januari tahun 2020. Kepala Desa menyampaikan bahwa keinginan Kepala Desa Bletok dan juga keinginan dari Kepala Desa juga agar pemerintah memberikan batas padang-padang yang berkenaan. Di samping itu Ahmad Bajuri Soleh juga berharap dermaga wisata pantai Bletok lebih diperpanjang lagi ke arah utara laut di mana menurutnya agar lebih mempermudah para pengunjung yang hobi memancing lebih banyak mendapatkan ikan. Kami harap dermaga tersebut diperpanjang lagi ke utara, karena untuk para pengunjung yang biasanya memancing ikan akan lebih tertarik lagi dan mudah lebih mendapatkan ikan di samping itu juga lebih memperindah pemandangan wisata Bletok pintanya. Kepala Desa juga meminta untuk dinas terkait bisa memberikan penahan ombak agar perahu nelayan tidak rusak dan hampir. Sedangkan ungkapan salah satu pengunjung Komaria asal Kecamatan Suboh mengatakan dermaga lebih diperpanjang lagi ke utara, sedangkan masalah keindahan wisatanya tak diragukan lagi. Ia dermaga itu yang harus diperpanjang ke utara, kalau masalah keindahan tamannya sudah oke dan bagus, kata Komaria Komaria. Pihak pemerintah desa serta para pengunjung berharap pemerintah kabupaten memperhatikan pembangunan wisata Bletok, jangan sampai karena adanya wisata-wisata lain di Kabupaten Situ Bondo menjadi ungkapan wisata Bletok adalah wisata yang dianaktirikan. Ely Mardiana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.